Shalom, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran kita semuanya di perayaan Natal Kaumanita Gesya Sumut Satu Aceh yang diwakili oleh wilayah 1, 2, 3, dan 7. Sebenarnya saya bukan setuju saya menyampaikan firman Tuhan, saya bilang kenapa enggak Kaumanita Tapi mereka minta biarlah Bapak, saya katakan juga enggak boleh, seperti ini monopoli Saya yang gembala sidang di sini, saya juga menampilkan firman Tuhan masih banyak kewanita Tetapi mereka bilang biarlah Bapak, ya sudah saya enggak mau nolak, kalau begitu mungkin ada sesuatu di balik ini semuanya Ya baik Bapak Ibu, biasanya kalau saya menampilkan firman Tuhan di gereja ini satu orang pun tidak saya izinkan keluar dari ruangan Jadi tolong penerima tamu tutup pintu, jangan lagi yang keluar masuk, baik anak-anak tolong ditetipkan Ya, tolong penerima tamu yang di depan, karena firman itu, ibadah itu harus kita hormati Karena itu sakral, ibadah kita kepada Tuhan Jadi tolong pintu sebentar dikunci selama saya kotba Jadi kalau mau keluar biarlah selamanya dia keluar, kalau mau masuk ke dalam biarlah selamanya dia masuk di dalam Oke, dan yang selanjutnya biasanya kalau saya kotba juga saya enggak mau izinkan jemaat ngantuk-ngantuk di tempat ini Enggak saya izinkan Satu di sini ada mata Tuhan dan dua ada CCTV di sini Siapa yang ngantuk di sini, saya sudah bilang sama staff saya rekam langsung kita kirim ke gembala sidangnya Dan yang kedua saya sudah bilang juga sama staff saya, semua areal ini dilengkapi dengan CCTV Siapa yang buang sampah kita rekam, kita simpan ke gerejaannya, eh kita kirim ke gerejaannya Jadi CCTV kami sekarang sudah ada yang menjaga Siapa yang kelihatan buang sampah si merangan, tep tinggal ini siapa orangnya, jemaat siapa ini Karena gereja itu harus bersih Bapak ibu tadi perhatikan masuk ke gereja yang satu pun daun mangga, enggak boleh, enggak ada di lantai di halaman itu Bahkan bapak ibu masuk ke ruangan ini, jatuh pun goreng pisang bisa kita makan Karena apa? Gereja harus bersih Kamar mandi juga harus bersih Banyak gereja-gereja, saya lihat kamar mandinya jorok Enggak betah kita di dalam Bukan gereja-gereja di kampung saya itu Gereja-gereja semuanya bersih-bersih Dan bagaimana mengatasi kanan kiri kita, sebab jangan ngantuk, gampang Setiap kotba itu yang memberkatimu katakan amin Dan ketika ada di sampingmu agak ngantuk, terdekat, maaf, dekatkan mulutmu segit Pasti dia ngantuk, eh pasti terbangun Itu mengatasinya Dan yang kedua, ketika engkau mengatakan amin sangat tertolong kanan kerimu Yang ngantuk jadi tidak? Ngantuk Yang main HP tidak jadi main? HP Yang kedua, engkau mengatakan amin memberkati dirimu Karena firman Tuhan mengatakan Apa yang kamu katakan itu yang jadi Dan yang ketiga Sangat memberikan spirit buat gembala sidangmu Ketika engkau respon mengatakan amin Sependetamu aturannya tidak ada Persiapannya kotbaan tambah semangat dia Karena apa? Semua jemaat mengaminkan Aminkan aja dulu walaupun belum terjadi Iman itu kan bukan nyata langsung sekarang Ada hari ini dan beso dan minggu depan dan bulan depan dan tahun depan Aminkan aja dulu Amin Ya saya gak lama-lama kotba kok Saya tahu hatimu pasti akan kepenampilanmu kok Dan ruangan ini juga sudah penuh kepanasan Karena kapasitas kita sudah melebihi Ruangan sebenarnya 350 kapasitas Tapi ini sudah 450 lebih kita Hebat pengurus kaum wanita sumut Berikan tepuk tangan buat mereka Di belakang juga sudah kita siapin juga Ruangan juga bagi orang yang terlambat juga Ada jum Ya oke baik Bapak Ibu Sebenarnya disini ada Bapak-Bapak saya sebenarnya Apalagi ada Bapak dosen saya ada disini Sebenarnya dia yang harus menampilkan firman Tuhan disini Ya Pak Hawes Hilabah ini saya muridnya Jadi saya kalau gak salah tiga kali empat kali mungkin di depan dia saya kotba Saya segan kalau di depan dia saya kotba Karena dia mengajari saya dulu homoletik Jadi saya agak takut juga saya Tapi pernah dia bilang Waktu kami KKR di Kota Cane Leader aja Bagusnya kotba Oh yaudah oke lah kalau itu dipuji nih aku Oke ya baik Bapak Ibu Dan selanjutnya Bapak Ibu Kalau memang penyambutan kami kurang Saya bagi Tuhan rumah di tempat ini Kurang tepat dan kurang ramah Dan memang seorangnya kurang ramahnya saya Saya langsung Hei corok itu Ambil Saya cocoknya militer kok Oke baik mari kita melihat firman Tuhan Sesuai dengan tema yang diberikan buat saya Wanita yang teguh dalam Tuhan Wanita yang teguh dalam Tuhan Dalam kitab masmur pasal 31 ayat 25 Mari kita sama-sama belajar bagaimana wanita yang teguh Teman-teman saya Bapak Bapak di depan Sudah tarik lah ya kaum Bapak yang teguh gitu aja lah Ya kita melihat sama-sama kita baca Satu dua tiga Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan Tema kita hari ini Wanita yang teguh di dalam Tuhan Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Kristus Wanita yang teguh di dalam Tuhan adalah Wanita yang melakukan Dan mengerjakan segala sesuatu Dengan benar Dan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yang tidak juga kompromi dengan dosa Itu wanita yang teguh Wanita yang teguh itu Adalah wanita yang melakukan segala sesuatu Atau mengerjakan segala sesuatu Dengan benar di hadapan Tuhan Dan juga sesuai dengan firman Tuhan Dan bahkan tidak kompromi dengan dosa Walaupun banyak tantangan persoalan yang dihadapinya Walaupun banyak problem diantara keluarga menghadapi suami Menghadapi anak-anak Menghadapi keluarga Menghadapi pelayanan Tetapi dia harus menyelesaikan segala kesulitan yang dihadapinya Dengan benar sesuai dengan firman Tuhan Dan tidak kompromi dengan dosa Itu kaum wanita yang teguh Dan yang kuat dalam Tuhan Saya tahu wanita yang ada disini Adalah kaum wanita yang kuat dan teguh dalam Tuhan Sebenarnya wanita itu Dilahirkan dalam dunia ini Bukan dilahirkan dengan Memiliki sesuatu kelemahan Tetapi wanita itu lahir ke dunia ini Sudah mempunyai skill dan kemampuan Yang kuat di dalam Tuhan Menghadapi segala tantangan Sebenarnya kalian wanita ini Lebih hebat daripada kami Wanita itu yang kuat dan teguh Bisa mengerjakan segala sesuatu Coba bapak-bapak kita bayangkan Istri kita Yang sebagian ada bapak-bapak disini Ibu-ibu Saya kalau sakit lambung aja sudah menjerit-jerit Istri saya 9 bulan hamil Tidak menjerit Santai aja dia Tidak pernah mengeluh Bahkan sampai melahirkan Dia kuat Dia teguh Bahkan mengurus anak Dia kuat dan dia teguh Wanita itu bisa semua dikerjakan Sebenarnya ibu-ibu Kalian ini orang-orang hebat di hadapan Tuhan Dan di hadapan saya pun kalian hebat-hebat Walaupun engkau jarang dipuji suami Gak apa-apa aku puji kemarin Hebat-hebat Wanita itu hebat Yang tidak bisa kami kerjakan Kalian bisa mengerjakan Saya katakan kepada mahasiswa Saya kemarin di Polmed dan di STTS Saya bisa belanja Saya bisa masak Saya bisa mengurus anak Tapi saya ada sesuatu yang tidak bisa kukerjakan Di pekerjaan wanita Menggosok pakaian Kalau nuci aku bisa Tapi gosok jangan disuruh saya Tapi kalau wanita Semua bisa Mengetik bisa Pekerjaan saya bisa dikerjakan oleh istri saya Tapi pekerjaan istri saya Tidak bisa saya kerjakan semua Itu hebatnya wanita Itu hebatnya keteguhan wanita Tetapi apapun itu yang dikerjakan wanita Kerjakan dengan Lakukan dengan Yang sesuai dengan firman Tuhan Dengan kebenaran Tidak kompromi dengan dos Artinya Lakukan segala tugas Rumah tanggamu Lakukan sebagai Kata lengta dan karuniamu Tanpa bersungut-sungut Karena firman Tuhan mengatakan Hati yang bersungut-sungut Tidak akan menjadi musuh Allah Lakukan dengan tulus Tidak dengan sungut-sungut Lakukan dengan Tidak sakit hati Tapi lakukan dengan yang tulus Perayaan Natal Keomanita hari ini juga Hadiri dengan hati yang tulus Hati yang teguh Walaupun nanti sedikit mungkin kurang sambal nasinya Udah bersyukur aja Walaupun mungkin juga duluan Mungkin dapat nasi nanti Nanti gereja nih Pak Pasco nanti Udah gak apa-apa Syukur aja Kenapa itu duluan Kami gak Lakukan segala sesuatu Sesuai dengan firman Tuhan Tanpa kompromi dengan dosa Tanpa kompromi dosa Hadiri Natal ini dengan tulus Jangan terima Dua nasi kotak Tahu-tahu kamu sendirinya Di kampung kami gitu loh Di kampung kami sudah disiapin makanan Untuk seribu orang Seribu orang Tapi yang hadir Tujuh ratusnya kurang nasinya Bukan di olaya satu Dua, dua, tiga, tujuh Di kampungku loh Di tarutung Untuk seribu disiapin Dan daging Dan seribu piring Tapi dihitung yang datang Tujuh ratus Jadi yang tiga ratus lagi Kemana Tapi menyanyi mereka Aku anak Tuhan Engkau anak Raja Kita semua anak Tuhan Aku anak Tuhan Tapi nasi hilang Eh katakan kanengkrimu Disini gak ada seperti itu Nasi kotak tidak kurang Bilang Lebih bagus memberi Daripada menerima Bilang Lakukan segala sesuatu Tidak bersungut-sungut Eh tolong Pitri Ini seorang wanita yang kuat Tolong kita lihat video ini sebentar Sebaiknya jangan tegang dulu Ada ini video Matikan lampunya ini Supaya kelihatan Ini wanita yang hebat Menghadapi suaminya Matikan aja matikan ini Langsung hidupin videonya Aku gak dibaca dulu Pak Matikan lampunya Lampunya Emma Apa lagi itu Ini surat kabar Gak dibaca dulu Udah udah Kosong kosong Nanti ada di kantor Ya Ya udah aku bikinin kopi ya Gak usah Nanti ada di kantor Ya Pak Ya ya Udah lah gini cepat-cepat Apa tuh Udah nantilah ada di kantor Ada di kantor Pak Lampu Semau pun Guru kan Baca surat kabar Ada di kantor Minum kopi Ada di kantor Ada di kantor Salah ngomong aku cuma Salah ngomong Barang ngomong Barang ngomong Barang ngomong Barang ngomong Barang ngomong Barang ngomong Oke Tulus dia Pak Buat kopi Ada di kantor Pak Ini koran Ada di kantor Pak Cium dulu Ada di kantor Semua dari kantor Itu keteguhan Tetapi dia tidak mengatakan Sudah kalau gitu Cerai aja lah kita Tapi dia teguh menghadapi Suamin yang seperti itu Baik Bapak Ibu Kasihan Kristus Kita melihat dalam Alkitab Perlu kita pelajari Siapa sih wanita yang kuat Dan teguh dalam Alkitab Wanita yang terkenal Dalam Alkitab Perlu kita pelajari Hari ini Yang dia Wanita Yang melakukan segala sesuatu Dengan benar Dan tidak Kompromi dengan dosa Kita belajar dari salah satu Tokwal Alkitab Esther Esther dikenal Wanita yang teguh Dan kuat Dan berani Dan bijaksana Dan mampu Menghadapi masalah Dan menelesaikannya Kita masih bentar dalam Kitab Esther Pasal 4 Pasal 4 Pasal 4 Pasal 4 Pasal 4 Eh sampai kita baca Satu dua tiga Setelah Merdekai Mengetahui Segala yang terjadi itu Ia mengoyakkan Pakiannya Lalu memakaikannya Kabung dan abu Kemudian keluar Berjalan di tengah-tengah kota Sambil menolong-nolong Dengan nyaring Dan pedih Dengan demikian Datanglah ia Sampai ke depan Pintu gerbang Istana Raja Karena sepasang pun Tidak boleh masuk Pintu gerbang Istana Raja Dengan berpakaian Kain kabung Di tiap daerah Kemana titah Dan undang-undang Raja Telah sampai pada Perkabungan yang besar Di antara Yahudi Disertai puasa Dan ratat tangis Oleh banyak orang Dibentangkan Kain kabung Dengan abu Sebagai lapik tidurnya Ketika dayang-dayang Dan sidah-sidah Esther memberitahukan Hal ini kepadanya Maka sangatlah risau Hati Sang ratu Lalu dikirimkannya Lalu dikirimkannya lah Pakaian Supaya dipakaikan Kepada Mordekai Dan supaya Ditanggalkan Kain kabungnya Daripadanya Tetapi tidak Diterimanya Maka Esther Memanggil Hatta Salah seorang Sidah-sidah Raja Yang ditetapkan Baginda Melayani dia Lalu memberi Perintah kepadanya Nanyakan Mordekai Untuk mengetahui Apa artinya Dan apa Sebabnya Hal itu Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai Di lapangan Kota yang di depan Pintu gerbang Istana Raja Dan Mordekai Menceritakan Kepadanya Segala yang Dialaminya Serta berapa Banyak Perak dan emas Dianjikan oleh Haman Dan ditimbang Untuk Pembendaharaan Raja Sebagai harga Pembinasaan Orang Yahudi Bapak Ibu Kasih dalam Nama Tuhan Kristus Esther adalah Salah satu Suku Yahuda Yang mencintai Warganya Dan mencintai Banyak orang Ketika Didengar dia Pada waktu Dia berada Di istana Raja Yahyarius Dia berada Di sana Dia dengar Berita Bahwa Mordekai Mengalami Tekanan Karena Mordekai Tidak mau Menembah Haman Tidak mau Menghormat Haman Tetapi Sebuah Kedendaman Yang dimiliki Haman Bahwa Mordekai Harus Dibinasakan Dan Bahkan Haman Mengatakan Kecil Sekali Kalau memang Hanya Mordekai Yang saya bunuh Kecil saja Oleh sebab itu Seluruh Bangsa Yahudi Harus Dibinasakan Dan Di mana Saja Mereka Di daerah Mana pun Mereka Dibuat Surat Dan Itu Akan Ada Ketentuannya Itu Akan Dibunuh Dan Raja Hose Pun Juga Menetujui Dan Bahkan Diberikan Cincin Perjanjian Tapi Bapak Ibu Kasih Dalam Kristus Tapi Ketika Itu Didengar Oleh Merdekai Janji Itu Kesepakatan Dan Surat Undang Undang Sedih Hatinya Dia Berkabung Dia Gelisah Tetapi Dia Tetap Punya Kekuatan Dan Ketika Itu Didengar Oleh Esther Pada Waktu Dia Ada Di Istana Dia Ada Di Istana Tetapi Dengar Kabar Itu Bahwa Sukunya Bahwa Saudaranya Akan Dibunuh Tetapi Dia Juga Tidak Tinggal Diam Tetapi Disitu Kita Belajar Salah Satu Kehebatan Wanita Itu Esther Dia Siap Menghadapi Itu Dan Juga Menghadapi Raja Dan Menghadapi Haman Dan Tetapi Esther Kekuatan Esther Yang saya Pelajari Disini Dia Menghadapi Itu Dengan Kekuatan Tuhan Tidak Mengendalkan Kekuatannya Kalau di Esther Pasal 4 Ayat 16 Esther Meminta Kepada Seluruh Bangsa Yahudah Diberintahkan Dia Tolong Berdoa Buat Saya Dan Bahkan Berpuasa Untuk Saya Dan Saya pun Juga Berpuasa Tiga Hari Akan Berpuasa Untuk Menghadapi Semuanya Untuk Membebaskan Bangsa Yahudah Dari Cengkeraman Kematian Yang Diancamkan Oleh Nahaman Tapi Bapak Ibu Kasih Dalam Nama Kristus Oleh Karena Pertolongan Tuhan Karena Kekuatan Tuhan Bahwa Itu Semuanya Bisa Diselesaikan Oleh Esther Dengan Keberaniannya Dengan Keteguhannya Menghadapi Raja Dengan Menghadapi Haman Semua Keputusan Raja Semua Keputusan Haman Dibatalkan Oleh Karena Ada Satu Orang Wanita Yang Membela Sukunya Yang Membela Bangsanya Mereka Bebas Karena Ada Wanita Yang Teguh Berani Siap Mati Untuk Membela Sukunya Saudara 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 Kasi Dalam Nam Kristus Wanita Wanita Yang Ada Disini Engkau Wanita Wanita Luar Biasa Yang Dipakai Tuhan Membebaskan Orang Yang Terbelenggu Dengan Dosa Ada Banyak Wanita Wanita Di Sekitarmu Di Tetanggamu Temanmu Sedang Terbelenggu Mereka Siapakah Membebaskan Mereka Kalau Bukan Saudara Mungkin Suku Yahuda Pada Waktu itu Diancam Kematian Dihukum Dibinasakan Oleh Haman Mungkin Dengan Senjata Mereka Dengan Alat Alat Yang Ada Sama Mereka Tapi Sekarang Mungkin Hukuman Itu Buat Wanita Buat Jiwa Di Sekitar Kita Bukan Hukuman Yang Seperti Itu Bukan Hukuman Mati Tapi Sekarang Tahu Bapak Ibu Khususnya Wanita Yang Ada Disini Tahu Sekarang Banyak Wanita Wanita Bahkan Wanita Muda Sampai Wanita Tua Banyak Di sekitar Kita Sedang Dihukum Oleh Setan Sedang Dihukum Oleh Kemauan Dunia Karena Ada Banyak Wanita Sekarang Menghalalkan Segala Cara Yang penting Makan Maaf Sorry Bapak Ibu Kalau Dulu Waktu Saya Di kampung Saya Sangat Hormat Kepada Wanita Orang Batak Bahkan Sekarang Hormat Juga Tetapi Dulu Kenapa Orang Batak Mengatakan Boru Benar Enggak Itu kan Boru Rajai Kan Orang Batak Semburnya Batak Boru Rajai Kan Lalu Laki-laki Mengapa Anak Nih Rajai Kalau Boru Dirajai Kalau Di kampung Dulu Saya Lihat Berpakaianya Sopan Dandannya Sopan Tuturnya Sopan Benar Enggak Kalau Sekarang Sudah Banyak Orang Batak Sudah Kebar Baratan Pakai Anda Pun Enggak Jelas Bahkan Cerekaun Cerekaun Sudah Banyak Baru Batak Bukan Marga Saudara Ya Marga Saya Kok Siapakah Yang Menelamatkan Mereka Ini Kalau Bukan Kita Siapakah Yang Berani Menghadapi Ini Kalau Bukan Kita Salah Satu Saya Katakan Tadi Esther Dia Melakukan Itu Dia Bisa Berani Menghadapi Musuhnya Dia Berani Menghadapi Haman Dia Berani Menghadapi Raja Esheros Karena Dia punya Belas Kasihan Wanita Itu Memiliki Belas Kasihan Samping Kerempu Tenggamu Teman Kerjamu Teman Bisnismu Teman Satu Margamu Masih Banyak Sedang Dicengkeram Dicengkeram Ketakutan Dicengkeram Oleh Kekuatiran Dicengkeram Oleh Kemajuan Zaman Sekarang Tapi saudara dan saya Berdoa Engkau Berpuasa Engkau Hadapi Semuanya Itu Engkau Akan Menang Wanita Yang Bijaksana Bisa Menelesaikan Masalahnya Dan Sampai Dengan Tuntas Dan Ada Banyak Orang Diberkati Itu Wanita Yang Tegudan Yang Kuat Itu Yang Dilakukan Oleh Esther Saya Tidak Panjang Panjang Menceritakan Esther Ini Karena Kita Waktunya Sangat Singkat Tapi Pada Intinya Esther Itu Dilakukannya Dia Tau Punya Talenta Dia Tau Dia Punya Karunia Dia Tau Punya Posisi Dia Tau Punya Kuasa Kesempatan Dia Ada Di Istana Raja Itu Tetapi Kesempatan Itu Dipergunakan Esther Untuk Kemuliaan Tuhan Ada Banyak Sekarang Umat Tuhan Atau Banyak Wanita Wanita Kesempatan Banyak Tuhan Berikan Kepadamu Kesempatan Tuhan Promosikan Hidupmu Tetapi Ketika Tuhan Berikan Satu Promosi Buat Kita Kesempatan Yang Tuhan Berikan Itu Kita Tidak Manfaatkan Untuk Kemuliaan Tuhan Malah Itu Kita Manfaatkan Untuk Guna Hormat Kemuliaan Kita Pribadi Kita Akhirnya Tuhan Tidak Terus Membawa Kita Kepada Promosinya Tuhan Karena Tuhan Berikan Kemampuan Kepada Kita Tapi Tidak Kita Hargai Sering Tertidur Dan Bahkan Kehilangan Kendali Kita Karena Kurangnya Kita Terhubung Dengan Tuhan Esther Tanpa Pertolongan Tuhan Dia tidak Bisa Menghadapi Itu Maka Dia minta Tolong Berdoa Buat Saya Dan Juga Tolong Puasa Seluruh Bangsa Yahuda Berpuasa Saya pun Juga Akan Berpuasa Lewat Natal Ini Ini Ada 400 Lebih Wanita Di Sini Apa Salahnya Ibu Pendeta Rama Bulan Januari Wanita GJ ini Diajak Dua puasa Untuk Pertumbuhan Gereja Sidang Jemaat Allah Di Sumbu Saya tahu Yang 400 Ini Ada Punya Karunia Dua Minimal 300 Orang Apa Enggak Goncang Gereja Sidang Jemaat Allah Kalau Ada Pendua Pendua Siapa Tuhan Kita Di Gereja Sidang Jemaat Allah Ini Rot Med Yang Sibuk Dikerjain Tapi Dua Puasa Enggak Pernah Dikerjain Ada Enggak Program Kau Manita Sumut Dua Puasa Kalau Belum Coba Lakukan Sebelum Lakukan Esther Ini Kalau Gereja Sidang Jemaat Allah Ingin Keterdepan Ingin Terkenal Seperti Esther Lakukan Dengan Doa Banyak Ada Banyak Gereja Pantekosta Sekarang Ini Yang Aliran Krismatik Namanya Gereja Krismatik Tapi Namun Gerakan Ibadahnya Bukan Gerakan Pantekosta Lagi Maaf Sorry Bapak Ketua BPD Sorry Bapak Kudusen Kudusen Bapak Yang Mengajarkan Kepada Saya Dulu Gereja Sidang Di Matal Awal Terbangun Sumatera Otara Ada Gerakan Pantekosta Tapi Sekarang Gereja Pantekosta Gereja Gereja Sudah Banyak Padam Pantekostanya Bahkan Sudah Banyak Bahasa Rok Kudus Lagi Dan Dan Bahkan Alkitab Berkata Di Korintus Berkata Katanya Bahasa Rok Kudus Adalah Membangun Diri Sendiri Bernubuat Adalah Membangun Orang Lain Dimana Kita Bisa Bernubuat Duluan Diri Kita Bangun Tanpa Doa Kita Tidak Bisa Mengalami Terobosan Yang Luar Biasa Semua Karena Doa Bapak Ibu Lihat Semua Bapak Ibu Datang Ketempat Ini Hanya Ini Gereja Ada Disini Kalau Bukan Dengan Doa Kami Tidak Bisa Disini Semua Oleh Karena Doa Mari Kita Teladani Hidupnya Wanita Ini Esther Saya Ambil Kehidupan Dia Dia Berdoa Menelesaikan Masalah Tanpa Doa Tidak Bisa Dimana Yang Kedua Kita Belajar Lagi Dari Toko Alkitab Esther Salah Satu Toko Alkitab Yang Terkenal Dari Janja Lama Yang Kedua Kita Belajar Dari Ruth Kita Melihat Sebentar Kitab Ruth Pasal 1 Ruth Pasal 1 Ayat 16 Sama-sama kita baca 16-17 Tetapi Kata Ruth Janganlah Desak Aku Meninggalkan Engkau Dan Pulang Dengan Tidak Mengikuti Engkau Sebab Kemana Engkau Pergi Kesitu Juga Aku Pergi Dan Dimana Engkau Bermalam Disitu Juga Aku Bermalam Bangsamulah Bangsaku Dan Allah Mula Allah Ku 17 Dimana Engkau Mati Aku Pun Mati Disana Dan Disanalah Aku Dikuburkan Beginilah Kiranya Tuhan Menghukum Aku Bahkan Lebih Lagi Daripada Itu Jikalau Sesuatu Apapun Memisahkan Aku Dari Engkau Selain Daripada Maut Bapak Ibu Kasih Dalam Namus Kristus Toko Alkitab Wanita Yang Terkenal Yang Kedua Memang Cukup Banyak Wanita Ada Sepuluh Lebih Wanita Yang Terkenal Amal Kitab Tetapi Hari Ini Saya Sampaikan Semua Yang Kedua Kita Belajar Dari Ruth Ruth Latar Belakangnya Ruth Ini Bukan Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Ruth Adalah Orang Yang Menembah Berhala Adalah Orang Yang Terkutuk Tetapi Ruth Memiliki Sebuah Keteguhan Mengikuti Mertuanya Walaupun Mertuanya Bilang Ketika Sudah Meninggal Suaminya Ketika Dia Sudah Janda Dan Mertuanya Katakan Sudahlah Pulanglah Kepada Bangsamu Aku Kembali Lagi Ke Bethlehem Aku Kembali Lagi Ke Tidak Menantunya Bilang Apa Tidak Mama Mertuaku Kemana Engkau Pergi Disitu Aku Pergi Dimana Engkau Mati Disitu Juga Aku Akan Mati Siapa Tuhanmu Itu Juga Tuhanku Saudara Kasih Dalam Namus Kristus Kita Belajar Dari Keteguhan Kita Belajar Dari Kekuatan Rut Apa Yang Kita Belajari Dari Kehidupan Dia Sebagai Wanita Yang Kuat Sebagai Wanita Yang Teguh Rut Bekerja Keras Dan Tidak Dan Tidak Meninggalkan Mertuanya Dia Terus Mengerjakan Pekerjaannya Dengan Keras Dia Terus Berjalan Mengikuti Mertuanya Dia Punya Bahwa Mertuanya Itulah Menjadi Kebanggaan Bagi Dia Dan Bukan hanya Sebatas Itu Rut Rut Melihat Keadaan Mertuanya Seorang Janda Juga Tetapi Rut Saya katakan Tadi Dia mempunyai Sebuah Kerendahan Hati Dia Harus Bekerja Dengan Keras Dan Tidak Malu Pergi Bekerja Mencari Kebutuhan Mereka Mengumpulkan Sisa-sisa Yang terbuang Di ladangnya Bahwa Sisa-sisa Jelai Atau Gandum Dia Kumpulkan Hanya untuk Kebutuhan Dia Dengan Mertuanya Bisa saja Dia mengatakan Ya sudah Ngapai Aku bekerja Untuk Mertuaku Capek Capek Tetapi Rut tidak Mengatakan Demikian Dia Bekerja Dengan Tulus Dengan Kerja Keras Dan Tanpa Malu Dia Bekerja Mengumpulkan Sisa-sisa Atau Yang terbuang Dari yang Dikumpulkan Gandum Yang di ladangnya Boas Dia Kumpulkan Hanya Untuk Kebutuhannya Kebutuhan Mereka Berdua Dengan Mertuanya Dan Bahkan Sampai Rut Bukan Hanya Menyiapkan Makanan Untuk Mertuanya Bukan Hari mencari Makan Mertuanya Bahkan Sampai Dia Menyelamatkan Keluarga Mertuanya Keluarga Elimelek Keluarga Naomi Dari Keterburukan Sosial Dari Keterburukan Kehidupan Mereka Bahkan Menyelamatkan Menikah Dengan Boas Saya Ketika Saya baca Firman Tuhan Ini Berapa Kali Gimana Cantiknya Rupanya Si Rut Ini Kok Sampai Gitu Kali Cinta Si Boas Ini Sedangkan Si Rut Ini Orang Dia Seorang Janda Bukan Janda Kaya Kalau janda Kaya Mungkin Oke Ini Janda Miskin Dan Latar Belakangnya Bukan Bukan Yang Menembah Tuhan Atau Bukan Takut Tuhan Mungkin Mungkin Daripada Waktu Ngumpulin Gandum Ngumpulin Sisa Sisa Dari Ladangnya Boas Boas Mungkin Melihat Cantik Kali Wanita Ini Lembut Kali Wanita Ini Wanita Yang Lembut Itu Kelihatan Dari Matanya Juga Lembut Kali Matanya Lembut Kali Suaranya Dan Bahkan Mungkin Boas Juga Mengambil Keputusan Kelembutan Hatinya Mungkin Terpancar Karena Pilman Tuhan Mengatakan Apa yang Keluar Dari Mulut Itu Meluas Semua Dari Hati Aina Jatuh Cinta Boas Dia Mengajak Menikah Dan Lewat Itu Menikah Mereka Ruth Menelamatkan Keluarganya Keluarga Mertuanya Dengan Karena Ketua Tulusan Hatinya Bukan Di kampung Kami Paling Hebat Bertahan Menantu Dengan Mertua Tiga Bulan Saya Pernah Katakan Sama Istri Saya Gimana Tetangga Kita Ini Tiga Satu Rumah Tiga Keluar Satu Rumah Tapi Aman Tiga Satu Rumah Tapi Aman Luar Biasa Gak Pernah Ribut Tiga Satu Rumah Saya Ikut Tanya Berapa Kamar Kalian Tiga Pak Tiga Jadi Gimana Makan Kalian Ya Masak Masing Masing Pak Ya Kalau Marga Mana Lu Terjadi Perang Iya Karena Di kampung Kami Banyak Marga Mana Lu Menantunya Menantunya Seperti Dia Menantunya Pun Juga Jangan Diatur Ini Marga Menalu Bukan Marga Kalian Tiga Bulan Tidak Tahan Ribut Tapi Ruth Bisa Bertahan Dengan Mertuanya Bahkan Sampai Bukan Hanya Bertahan Tapi Sampai Menyelamatkan Membangkitkan Derajat Derajat Mertuanya Yang Sudah Hilang Derajat Mertuanya Itu Eli Melek Yang Sudah Hilang Derajat Mertuanya Itu Naomi Bahkan Sampai Naomi Mengatakan Penduk Dia Pulang Dia Berkata Jangan Lagi Kau Panggil Aku Naomi Kenapa Karena Sudah Tidak Ada Lagi Apa Pengendalkan Dia Tapi Lewat Hidup Menantunya Yang Bukan Awalnya Anak Tuhan Tetapi Menyelamatkan Dan Memberkati Hidup Dia Dan Bahkan Memberkati Banyak Orang Bapak Ibu Kasih Dalam Naus Kristus Kadang-kadang Bingung Kita Melihatnya Sudah Lama Jadi Orang Kristen Tiap Tahun Merayakan Natal Tiap Hari Beribadah Tiap Minggu Beribadah Tapi Kita Tidak Bisa Kita Menjadi Berkat Buat Orang Di Sekitar Kita Alkitab Berkatakan Ibadah Itu Membawa Dampak Kepada Orang Kita Menjadi Berkat Buat Banyak Orang Untuk Memberkati Banyak Orang Untuk Menyelamatkan Banyak Orang Naomi Saya Katakan Ruth Saya Katakan Tadi Bukan Latar Belakang Orang Kristus Bukan Latar Belakang Yang Percaya Kepada Tuhan Tetapi Dia Menjadi Berkat Dia Menjadi Saksi Lewat Sikap Dan Perbuatannya Kepada Mertuanya Dia Menjadi Berkat Hidup Wanita Yang Menjadi Berdampak Hidup Wanita Yang Menjadi Berkat Seperti Ruth Ini Akan Dikenang Orang Hidup Kita Menjadi Berkat Banyak Orang Bukan Lewat Perkataan Kita Tapi Lewat Sikap Dan Perbuatan Kita Mungkin Di bidang Mana Tuhan Akan Buat Ditempatkan Tuhan Posisi Kita Akan Menjadi Berkat Mungkin Sebagai Ibu-ibu Rumah Tangga Kita Jadi Berkat Disitu Kita Mungkin Tuhan Buat Jualan Atau Bisnis Jadi Berkat Disitu Ini Banyak Orang Kristen Jualan Satu Kilo Sepuluh On Tapi Niatanya Lapan On Ini Mana Mau Jadi Berkat Bahkan Banyak Orang Kristen Di Kampung Kami Carutung Parutang Busuk Pinjam Uang Bahkan Yang Paling Repotnya Pinjam Baju Natal Kawan Yang Gak Dipulangkan Tahun Depan Baru Dipulangkan Kan Repot Itu Dan Yang Paling Nyerinya Uang Natal Uang Natal Tahun 2019 Baru Dibayar Tahun 2022 Kalau Ini Udah Lunas Semuanya Udah Lunas Ya Ibu Senaga Udah Belum Lunas Bah Belum Lunas Katanya Gimana Itu Cepat Cepat Beratang Tuhan Nanti Sore Dimana Mau Jadi Berkat Perutang Busuk Ada Bilang Istilah Pinjam Pinjam Raja Pinjam Los Hidup Hidup Kita Berdampak Yang Kita Sudah Mengenal Kebenaran Hidup Kita Berdampak Lewat Sikap Dan Perbuatan Kita Mungkin Ibu Ibu Kerja Di Kantor Jadi Berkat Di Sana Mungkin Sebagai Guru Jadi Berkat Di Sana Wanita Yang Hebat Dan Yang Kuat Tidak Kompromi Dengan Dosa Yang Ketiga Wanita Yang Terkenal Maria 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 Adalah Orang Yang Terkenal Di Dalam Perjanjian Baru Kalau Kita Melihat Di Dalam Alkitab Matthew Pasal 1 Ayat 18 Sampai 25 Tau Kita Baca Karena Waktu Setengah 5 Disitu Menceritakan Tentang Kelahiran Yesus Lewat Kehidupannya Maria Maria Dengan Yusuf Belum Menikah Masih Pertunangan Tapi Maria Tetap Teguh Dan Walaupun Tidak Didengar Oleh Maria Maksud Suaminya Menceritakan Dia Tapi Namun Isu Pasti Di Sekitarnya Pasti Sudah Ada Itu Siapa Yang Buat Hamil Tetapi Maria Tetap Berjalan Dengan Teguh Dia Tidak Peduli Apa Kata Orang Kenapa Maria Menganggap Seperti Itu Dia Tidak Perluli Dengan Apa Kata Orang Karena Maria Dia Tau Bahwa Apa Yang Sedang Dialaminya Siapa Yang Ada Di Dalam Kandungannya Dia Tau Bahwa Itu Rencana Tuhan Bahwa Itu Ada Keputusan Tuhan Bahwa Itu Adalah Kehendak Tuhan Apapun Kata Orang Kalau Memang Ini Bermandang Kepada Tuhanku Yang Menetapkan Aku Yang Aku Dipakai Yang Harus Melahirkan Yesus Ini Dia Tidak Mau Patah Semangat Karena Dia Fokus Kepada Apa Kehendak Tuhan Bagi Dia Dia Fokus Kepada Apa Rencana Tuhan Bagi Dia Sampai Waktunya Dia Melahirkan Yesus Dia Tidak Peduli Apa Kata Orang Saudara Kasih Dalam Kristus Ada Banyak Kita Kita Sering Terintimidasi Agenda Tuhan Tidak Terselesaikan Dalam Hidup Kita Karena Kita Selalu Dengar Apa Kata Orang Mungkin Ada Berkata Oh Panitia Natal Kau Manita Geja Semua Tidak Tau Apa Apa Mungkin Departemen Ketua Benda Sekitar Tidak Tau Apa Apa Tapi Dengar Yang Tidak Tau Tuhan Yang Tau Tuhan Yang Bersamamu Maria Fokus Ketua Departemen Kau Manita Sekretaris Bandaran Semua Perangkat Kau Manita Dulaya Fokus Selah Kepada Genda Tuhan Bahwa Apa Yang Kamu Terima Ini Ini Keputusan Ini Genda Tuhan Berjalan Bersama Dengan Tuhan Walaupun Ada Banyak Tantangan Banyak Rintangan Bahkan Engkau Diremehkan Tapi Lihat Tuhan Berkata Sekali Kali Aku Tidak Meninggalkan Engkau Bahkan Orang Yang Meremehkan Mu Itu Yang Tertawa Melihat Kamu Sekarang Tapi Kau Divil Tuhan Mereka Menangis Kedaulan Tuhan Ada Bagimu Jangan Perlukan Apa Kata Orang Saya Juga Pernah Alami Seperti Itu Waktu Saya Mengimbelakan Gereja Baru Saya Tamat Saya Tamat Di Sekolah Tologi Saya Tidak Langsung Mengimbelakan Bahkan Ada Satu Orang Hamba Tuhan Berkata Jangan Kalian Contoh Seperti Pendeta Lider Hanya Membantu Bantu Di Gereja Pak Lukas Saya Diremaikan Saya Seperti Tidak Masuk Hitungan Di Hadapan Dia Tapi Lewat Itu Saya Bangki Dalam Tuhan Saya Tunjukkan Bahwa Saya Punya Kemampuan Dari Tuhan Saya Punya Panggilan Dari Tuhan Tapi Tunggu Waktunya Kita Nggak perlu Saling Menghakimi Nggak perlu Saling Melemahkan Mari Saling Mendukung Mari Saling Menguatkan Kalau waktumu sekarang Yang kau dipilih Tuhan Yang belum terpilih Mari topang mereka Lepaskan hotel dari kehidupanmu Tahu hotel? Hosom, teal, elat, latih Masih banyak mergaman aluri tarutung Sudah disuruh naik tangga Tangga itu ada 10 tangga 10 naikan Tapi ketika sudah sampai di tangga 7 Tendangkan Supaya jatuh Tapi disini gak ada tarutung itu Ada orang tarutung disini? Gak ada ya, hanya saya disini orang tarutung Di kampung kita itu ya ibu ya Di ulaya 1, ulaya 2, ulaya 3, ulaya 7 Gak ada itu ibu ramah, jangan takut Maju terus Gak ada itu Di kampung kami itu Maria Dia tahu pasti tangan itu Dia tahu ada ejekan itu Tapi dia fokus Untuk wanita yang teguh Mari kita belajar dari kehidupan Esther Dari kehidupan Ruth Dari kehidupan Maria Fokus kepada apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu Fokus kepada apa yang Tuhan garis bawah dalam hidupmu Yakin dan percaya Menurut ukuran orang mungkin engkau tidak mampu Tapi menurut ukuran Tuhan Engkau mampu Karena ada firman Tuhan mengatakan Tuhan bukan memilih orang yang pintar Tapi Tuhan memilih orang yang bodoh Supaya mempermalukan Orang yang pintar Saya di keluarga Kami 17 abang beradik Bapakku masih pakai istilah banyak anak Banyak rejeki Tapi kalau aku enggak Hanya empatnya anakku Kalau sekarang banyak anak Banyak penjahat Dari seluruh keluarga kami Tahu Bapak Ibu Akulah paling bodoh Itu ada kakakku disitu Itu bukan sebatas kakak Tapi itu mamak saya Karena saya kecil ditinggalkan mamakku Tapi itulah jadi mamakku Yang mengurus saya Coba bayangkan Bapak Ibu Di SD aku 8 tahun Enggak pernah rapotku di SD Angka 8 Enggak Hanya satu angka 7 Itu pun agama Itu pun karena guru agamanya tulangku Kebetulan marga silaban Mamakku marga silaban Dia bilang Nanti kalau aku pukul Kau kasih tau pula Sama Bapakmu Hanya itu ada angka 7 5, 4, 5 Dan itu setelah aku Udah menikahku Koyak Jangan dia anakku Dan sudah bodoh selalu Membuat honor Kalau ada yang kejahatan di kampung kami Aku yang dicari Walaupun aku bukan membuat kejahatan itu Aku juga dituduh Termasuk kakakku ini Serang aku bodoh-bodohi dulu Kalau enggak ada uangku Kak udah putus bola lampu ini Terus aku puternya Aku bawa lebole itu Enggak aku belinya Uang kantongi Dan kalau kaki saya ini Sudah kembali dipukul di Bapak saya Menurut aku anak-anak Bapak Ibu Yang bandar-bandar Kayak aku dulu Sabar Ibu Sabar Ini buktinya Bertobat kau Ini kakiku ini Sudah habis ini Yang lingkarinnya Bapakku Karena Bapakku juga Tematan sekolah SMA dulu SMA Belanda Dia serah sama Belanda dia Disiplinnya tinggi Jadi kalau aku man kesalahan Lider Pukul Rotan itu Bapak Ibu Pukul Kalau aku begini-begini Dia bilang melawan Melawan kau Melawan kau Kalau aku diam Enggak kau terge katanya Ih Ini melawan Diam Enggak kau terge Apa nih Bapak ini Habis Bapak Ibu Dihajar Apalagi kalau dia dengar Aku cabut dari sekolah Dikasih tau guru Cabut Kalau sekarang lucu Kalau anak kita dimarahi guru Mamaknya pun ikut marahi dosen Dan gurunya Di kampung kami ya Bukan di Medan Iya kan Malah langsung orang tuanya Siapa Mana guru itu Kurang ajar Mana Gak tau dia Bapak ini siapa Mama ini siapa Wih parbada Kalau saya dulu Enggak bisa Pernah sekali Bapak saya tau Saya cabut Kalau Bapak saya Dia pake bahasa Indonesia Sudah keluar lah Roh kudus itu dari dia Pernah pagi-pagi Lider Abang-abang saya Dikadik saya udah bikin sekolah Lider Turun kau Oh udah bahasa Indonesia Ada apa ini Kan rumah kami Bertingkat ya Tangga ya Turun aku Turun sampai ke tanah Ini jalan Jalan orang lewat Mau kelarin semua Siap Siap Kalau enggak siap Hajar Siap Dia langsung di depanku Horma aja Maka ke Bapak Ibu Kalau semua orang Mau ke ladang lewat Ini yang lewat Babi anjing Satu jam Satu jam Udah habis itu Lalu satu jam Dia ada jam Dia bukan jam tangan Pake beker dulu Ada Kudus satu jam Terrrr Lalu Siap Gerang Istirahat Dampak Gerang Jalan Dan pas aku Kelas dua SMP Kelas satu SMP Saya melawan Saya di SMP Dua tahun Bukan karena pintar Enggak Dua tahun aku di SMP Kelas satu SMP Saya belajar Satu bulan Aku di SMP Saya cabut Lari dari kampung Karena main tinju Dengan Bapak Kudok Udah kuat aku Udah kuat aku lawan Bapak saya Sudah pernah Kubuat mandi Taik babi Pada waktu Diambil kayu Muka aku Main kita Dua poto SD Sekarang main Dikejar Dikejar saya Terjadi pertikaian Saya berangkat ke Medan Saya tinggal di rumah Kakak saya Karena abang-abang saya Semua orang berpendidikan Orang-orang gigi kuliah Dan sekolah Dan satu pun Tidak memperdulikan aku Karena mereka dengar Saya udah jauh dari sekolah Ibu sabar ya Ini ketuhan ingatkan Aku menyaksikan ini Mungkin ada anakmu Seperti aku ini Ada enggak Coba angkat tangan dulu Supaya aku tahu Mendoakannya Ada enggak Oh ya ada Oke oke Sabar ibu ya Sabar Pada waktu itu Saya cabut ke Medan Enggak sekolah Saya kerja di pabrik Saya pukuli Saya tangan saya hancur Tahu bapak ibu Saya kerja bangunan Uang enggak ada dikasih abang-abangku Saya pikir kerja bangunan Disuruh mengocok semen Timba air dari sumur Enggak tahu aku nimba sumurnya Aku timba Separuh dapat Separuh basah semua Pinggir sumur itu Enggak ada riol Langsung rata ke tanah Karena sudah semua Becek semuanya Kutimba lagi Karena terplesek Enggak tahu menimba Karena di kampung kami Enggak pernah nimba-nimba air Enggak ada sumur kampung kami Sungainya Mau minum pun langsung gini Enggak pernah Mana pernah Atau enggak gini Ini enggak Kutimba Tumpah Semua pinggir sumur Sudah basah Kutimba berikutnya Masuk ke dalam Tahu bapak ibu Disitulah aku bertobat Jadi aku pertama Di baptis di seksi teng Rupanya air itu Rupanya sumur Bukan sumur Tapi bekas seksi teng Masuk aku ke dalam Diangkat saya dari situs Mulai dari unjung Rambo sampai telak kaki Penuh urapan tahi Dan saya disirami teman-teman saya Jam 10 pagi temanku bilang Pulang lah kau meneluh Pulang saya kakakku Pas waktu itu Masak diri dapur Kenapa kau lidah Kok bokali kau Katanya Saya mandi Saya mandi Saya mandi Bapak ibu tahu Apa yang terjadi Disitu sadar Karena rencana aku dulu Enggak ada yang keingin aku pendeta Saya jadi pereman Kelas 5 SD Saya sudah tahan di tikam Saya sudah dua guru saya Dukun saya Enggak ada rencana aku jadi pendeta Tapi tahu bapak ibu Ketika itu saya sadar Saya pulang ke kampung Temanku sudah kelas 3 SMP Aku langsung melompat juga Ketika SMP Lalu direncanakan aku Tidak lulus Aku bilang sama kepala sekolah kami Kalau gak lulus Ya sabarlah Ratalah sekolah ini Karena mereka juga Saya sudah tahu Akhirnya diluluskan Dan akhirnya ada Kian tidak lulus Yang bodoh-bodoh Jadi lulus Gara-gara aku juga Berarti aku bisa Menyelamatkan juga Akhirnya aku pindah Kembali Masuk ke STM Kemedan Saya masuk ke STM Kemedan Saya kuliah Saya sekolah di STM Di rumah kasaya Kelas 3 STM Saya hampir gagal juga Saya sempat berusaha Dengan polisi juga Akhirnya saya bertobah Saya masuk di kampus Salah satu Masuk ke STTS Kulihat ketuanya dulu Bapak Beasi Hotang Ramah kali Kayak malaikat Kulihat berdoa Sika bala bala Tika mana bala Sika bala bala Sika bala bala Sika bala bala Termasuk mantan dosenku ini Termasuk Sika bala bala Sika bala Hebat juga Sika bala bala Apa ini Saya bilang Karena aku masuk sekolah pendeta Hanya aku taunya satu doa Amin Gak tau aku itu bahasa Thailand Itu aja aku tau doa Tetapi Bapak Ibu Satu bulan saya Di STTS Saya muntahkan semua jimat saya itu Eh sehingga satu minggu Satu minggu saya itu Saya muntahkan semua jimat saya Disitu sama ngambil keputusan Saya jadi orang yang bertobat Pada waktu itu saya bertobat Pertama-tama kakakku yang di belakang Yang tidak pelakang itu saya Datang minta ampun kepada dia Saya salah Bapak Ibu yang kasihanmu Kristus Ibu yang ada disini Hadapi semua masalahmu dengan keteguhan Baik anak, banyak suami Hadapi dengan keteguhan Ada Tuhan membela-Mu Jangan peduli dengan apa kata orang Tapi peduli dengan apa pesan Tuhan Apa kata Tuhan bagimu Sehingga hidupmu, keluargamu, pelayananmu Gereja Gesia Diberkati Tuhan Amin Amin Bapak yang baik Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Ke sekebaikanmu Mari roh kudusmu terus bekerja buat kami Hambamu berhenti menampingkan perempuanmu Namun roh kudus Tetap engkau berikan kuatan keteguhan Bagi kami semuanya Di dalam nama Yesus Kamu tak syukur Namaku haleluya Amin Terima kasih